Oh yaudah kalau begitu lewatin dulu deh Bang. Oke terima kasih ya Sekarang saya masukkan Ini yang kemarin Kayaknya Pak dari Bandung itu Bersunda. Halo silahkan Httpw streamnya Silahkan Namanya panjang sekali bingung aku Iya Mas Sehat mas Sehat sehat Ya Itu Yang punya sifat Yang punya sifat hidup kekal itu Sifatnya siapa mas Sifatnya Tuhan dan Iblis Oh gitu Nah saya bukakan Ayat sebentar saya bukakan ayatnya Di dalam kitab suci kami Biar jangan jadi fitnah Di kejadian ini ya Di kejadian Satu kejadian tiga Kejadian tiga Ayat 14 dulu Dikatakan disini Lalu firman Tuhan Kepada ular itu Karena engkau berbuat demikian Terkutul engkau diantara segala ternak Dan diantara segala binatang-bintang Dengan permula engkau menjalar Dan debutanlah Makananmu seumur hidupmu Disitu seumur hidupnya kan Ayat 22 Berfirman Tuhan Tuhan Sesungguhnya manusia itu telah menjadi Salah satu Seperti salah satu dari kita Tahu tentang yang baik dan jahat Maka sekarang jangan sampai Ia mengulurkan tangannya Mengambil pula dari buah Pohon kehidupan itu Dan memakannya Sehingga ia hidup Untuk selama-lamanya Jadi yang dimaksudkan disini Sesungguhnya manusia itu telah menjadi Seperti salah satu dari kita Kita ini siapa? Ini bilangan cama Maka yang dimaksud adalah iblis Karena iblis juga sudah makan Pohon kehidupan Dan dia abadi Sampai selama-lamanya hidup Untuk selama-lamanya Makan nanti di neraka pun Iblis itu dihukum tidak mati Tetapi dikasih makanannya Sesuai kejadian 3M14 Makanannya si debutanah Debutanah itu siapa? Itulah manusia atau siadam Debutanah yang tua Jadi makanan iblis nanti di neraka Debutanah itu sampai selama-lamanya Oke ada lagi? Kalau iblis Masuddi itu Kalau iblis itu Ada yang menciptakan Ya terus lah Ada yang menciptakannya Enggak iblis? Tuhan tidak pernah Menciptakan iblis Di dalam Alkitab Karena kalau Tuhan menciptakan iblis Artinya Tuhan menciptakan kejahatan Tetapi Tuhan tidak boleh marah Kalau dia menciptakan kejahatan Di kitab suci anda mungkin Tuhan menciptakan iblis Sehingga Tuhan menciptakan kejahatan Tapi kenapa Tuhan marah pada kejahatan? Kan aneh? Kalau di kami Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan Tetapi itu adalah malaikat yang diciptakan Tuhan Sebagai pembantu-pembantu Tuhan Pelayan-pelayan Tuhan Malaikat inilah yang memiliki Apa namanya? Perubahan sikap Terutama si iblis Kenapa dia perubahan sikap? Karena dia mendengar Tuhan berbicara kepada Adam Jalan satu-satunya untuk berdosa adalah Menyentuh pohon kehidupan Eh pohon pengetahuan Sehingga Dari keterangan iblis di kejadian tiga Iblis sudah lebih dahulu Memakan pohon kehidupan itu Dan dia tidak mati Itulah sebabnya dia berkata kepada syawa Kalau kau makan itu kau tidak mati Kenapa? Karena iblis mendengar itu di ucapkan kepada si Adam Waktu itu hawa belum ada Sehingga hawa tidak terikat kepada hukum itu Maka begitu si hawa memberi kepada si Adam Dan si Adam menggigit Tuhan langsung datang Karena si Adam terikat kepada hukum itu Saat dia memakan Disitulah dia berdosa Ayo silahkan yang lain Jadi gini Adanya iblis itu Sama siapa? Adanya iblis sama siapa? Maksudnya sama siapa? Oh iblis bisa jadi ada Nah Kan sudah dijelaskan Bahwa pertama Tuhan itu menciptakan Tuhan hanya menciptakan malekat Jadi ada Iblis gitu Kan sudah dijelaskan Iblis itu Adalah malekat dulunya Setelah itu dia melakukan Pemberontakan terhadap Tuhan Maka dia dinamai lah iblis Maka di ayub Satu ayat enam dikatakan Itu iblis Datang sendiri Gimana sih kok sulit sekali mengerti Saya sudah menggunakan bahasa kampung Mengapa anda sulit sekali mengerti Bahwa Tuhan menciptakan malekat Tidak ada datang sendiri Tetapi salah satu diantara malekat Yang menciptakan malekat memang siapa? Tuhan Terus Halo Terus Halo Ya Tuhan menciptakan malekat Jadi iblis gitu Ya Kan Tuhan menciptakan malekat Ruh yang tidak diperti nafsu Kalau malekat itu kan Dengar dulu Tuhan kan menciptakan malekat Bukan menciptakan iblis Kalau Tuhan menciptakan iblis Artinya Tuhan sudah menciptakan kejahatan Tetapi kenapa Tuhan marah terhadap kejahatan Harusnya senang dong Kan Tuhan menciptakannya Tetapi di dalam Kristen Tuhan tidak pernah menciptakan iblis Tetapi menciptakan malekat Sebagai pelayan Tuhan Paham ya? Nah Setelah menciptakan malekat Sebagai pelayan Tuhan Iblis ini Mendengar Tuhan Berfirman kepada Adam Tentang pohon pengetahuan Kok bisa sang debater mengatakan Iblis mendengar Iblis menceritakan bahwa Dia juga sudah melakukan hal itu Ya apalagi Maksudnya gini Mas Rudy Jangan dipaksakan maksudmu Kamu terlalu memaksakan maksudmu Yang anehnya Anehnya dimana Kok tadinya Tuhan menciptakan malekat Sedangkan malekat itu kan Tidak diberi nafsu Kenapa Ya memang tidak diberi nafsu Ya sama seperti Adam Sebenarnya dengar dulu Sama seperti Adam Ketika Adam diciptakan Adam tidak memiliki nafsu Bahkan tidak memiliki pengetahuan Setelah Tuhan menciptakan Pohon pengetahuan Itulah sumber pengetahuan Adam Dan itulah sumber nafsu Adam Ya sama dengan Iblis Dia mendengar Tuhan berfirman kepada si Adam Maka dimakannya lah Pohon pengetahuan itu Sehingga dia memiliki pengetahuan Yang baik dan yang jahat Pengetahuan yang baik Sudah dimiliki Iblis sebelumnya Pengetahuan yang jahat dari mana Alkitab menjelaskan Hanya satu sumber pengetahuan yang jahat Hanya dari pohon itu Bukan dari Tuhan Tuhan tidak pernah memberi Memberi pengetahuan yang jahat Hanya dari pohon itu Artinya Iblis menjadi jahat Dia sudah memakan Jadi apa Jadi artinya Iblis Maksudnya datangnya itu Iblis dari mana Apakah dari pohon itu Ujung-ujung ada Iblis gitu Iblis ke malekat Susah kali kau mengerti telur Sudah dibilang Iblis itu malekat Malekat ini Kau bali-bali Memang betul lah kau keledai Sudah kujelaskan baik-baik Terus dari mana Sudah kujelaskan Oke lewat ya Susah kau mengerti Coba berpikir yang logis Jangan kau paksa-paksakan Apakah saya punya kitab suci Menjelaskannya Punya Semua sudah saya jelaskan Mulai dari kejadian dua Sumber satu-satunya Sumber kejahatan Di dalam Alkitab Pada awalnya Hanya dari pohon pengetahuan Tidak percaya kalian Kita buka Ini yang bicara sang debater Bukan kaleng-kaleng Ya Sampai pada kejadian dua Bisa kalian lihat Tidak satu pun Tuhan Mengatakan sumber kejahatan Sampai kepada kejadian tua Ayat 17 Tetapi Pohon pengetahuan Tentang yang baik Dan yang jahat itu Artinya Sumber kejahatan Ada di dalam pohon itu Paham ya Andai kata pohon itu Tidak dibuat Tidak ada sumber kejahatan Maka iblis pun tidak ada Maka diciptakan Tuhan lah pohon itu Sebagai sumber kejahatan Pengetahuan yang jahat Iblis kan pengetahuan yang baik saja Dari Tuhan Karena dia pelayan dan pesuruh Tuhan Maka si iblis sudah memakan itu Maka jahat lah dia Mengerti dia yang jahat Apa buktinya iblis makan Karena iblis adalah kejahatan Dari mana sumber kejahatan Hanya dari pohon itu Tidak ada yang lain Jangan kalian karang-karang Sumber kejahatan dari Tuhan Tidak ada Hanya pohon itu ya Nah Sekarang Apalagi buktinya iblis sudah memakan itu Baca kejadian tiga Nah Ini kalau sang debater bicara Dasarnya banyak Profesor pun tidak bisa menjelaskan gini Tidak ada bahasa tinggi-tinggi sini Bahasa rendah semua Yang bisa kalian mengerti Cepat dicerna Tapi kalau yang tadi memang telor Sepuluh kali ku jelaskan Sepuluh kali tidak mengerti Bahkan sebelah sekali Ada pun ular Ialah yang paling cerit Dari segala binatang di darat Yang dijadikan Tuhan Allah Ular itu berkata kepada perempuan itu Tentulah Allah berfirman Nah kan dia mengetahui firman ini Semua pohon dalam taman ini Jangan kamu makan buahnya Bukan Cuman dibalikannya Karena dia sudah tahu yang jahat Lalu perempuan itu Berkata kepada ular itu Buah pohon-pohon dalam taman ini Boleh kami makan kok Katanya Tetapi Katanya Tentang pohon yang ada di tengah taman Allah berfirman Jangan kamu makan Atau kamu raba buah itu Nanti kamu mati Tapi ular berkata kepada perempuan Sekali-sekali kamu tidak akan mati Katanya Kenapa begitu? Karena iblis ini kan dibilang Binatang yang cerdik Coba kalian pahami Betapa jeniusnya iblis ini Dia binatang paling cerdik Betapa cerdiknya Tidak akan mati si Hawa memakan itu Kenapa? Karena si Hawa tidak terikat Kepada hukum Tuhan Kejadian 2 ayat 17 Itu hanya dibacakan Tuhan kepada si Adam Iblis pun tidak terikat Maka iblis pun ketika makan Dia tidak mati Paham kalian kawan-kawan? Sudah Hawa pun ketika makan Pada saat dia makan Dia tidak mati Tuhan pun tidak datang Ketika si Hawa memakan Karena Hawa tidak terikat Pada hukum itu Andai kata Hawa terikat Begitu dimakannya Tuhan datang Maka si Adam selamat Karena tidak terikat Tuhan tidak datang Begitu si Adam memakan Krek katanya Langsung datang Tuhan Karena dia terikat hukum itu Dia sudah berdosa Maka Tuhan mencari Dia yang berdosa itu Paham ya? Iblis itu sudah dijelaskan Cerdik Tahu dia Dia lebih cerdik dari kalian Kalian tidak tahu Urutan-urutan hukum Tuhan Oke? Gitulah yang bisa saya jelaskan Itu Pak Strimiat Tolong di lift ya Karena roomnya penuh Kalau Bapak nanti terus-terus bertanya Sampai kiamat pun kita ya Di sini aja sampai jadi tulang-tulang Nanti Bapak bertanya Dari mana ini? Dia dijelaskan Tetap balik ke situ Ya oke Ini saya kick dulu Biar dia nonton dari Youtube aja Karena room sudah penuh Tams Halo Tams Sudah ketemu? Karena tidak ketemu Si Tams juga harus lift Oke Nanti masuk lagi Andre silahkan Andre Andre Selamat malam Bang Ya Silahkan Selamat malam Ini Bang Tadi mengenai Kata kita Bang Di kejadian tiga itu Bang Ya silahkan Itu menunjukkan kepada Tadi kan kalau Abang Maksud tadi Menunjukkan kepada Allah dan Iblis Yang sifatnya Kalba Nah yang mau saya tanya Bang Itu bukannya Kalau dalam konsep Tadi sana itu menunjukkan kepada Pribadi Bapak yang berbicara kepada Anak dan roh kudus Bang Itu mana Oke Aku jawab Aku jawab ya Aku tahu itu adalah doktrin Doktrin Yang ku baca di GBI Tidak bisa Tuhan bicara dengan Selain Tuhan Dengan kalimat kata kita Sekarang aku jelaskan Lihat ke layar Berfirmanlah Tuhan Allah Siapa yang berfirman Tuhan Allah Sesungguhnya manusia itu telah menjadi Seperti salah satu dari kita Siapa kita yang dimaksud Seperti salah satu dari kita Artinya manusia Sudah menjadi seperti salah satu dari kita Siapa Kita lanjutkan naiknya Tahu tentang yang baik dan jahat Siapa di antara kita itu yang sudah tahu Tentang yang baik dan jahat Apakah roh Apakah firman Ataukah Tuhan Apakah Tuhan tahu yang baik dan jahat Ya karena dia Tuhan Maka dia bisa menghukum Yang baik itu Jadi benar Yang jahat itu salah Sudah kita lanjut Maka sekarang Jangan sampai ia mengelurkan tangannya Dan mengambil pula dari Bawa pohon kehidupan itu Untuk memakannya Sehingga ia hidup Untuk selama-lamanya Nah perhatikan Dari mana Manusia mendapat pengetahuan Dari pohon pengetahuan Titik ya Tahu tentang yang baik dan jahat Paham sampai situ Manusia memperoleh pengetahuan yang baik dan jahat Dari pohon kehidupan Siapa diantara Bapak Roh Bapak Dan firman Bapak Yang memperoleh pengetahuan Dari pohon kehidupan Eh pohon pengetahuan Tidak ada Karena mereka lah sumber pengetahuan itu Paham ya Lantas Siapa yang dimaksud Yang dimaksud disini Adalah Iblis Kenapa Iblis Karena hanya Iblislah yang saat itu Punya pengetahuan yang baik dan jahat Malekat hanya mempunyai pengetahuan yang baik Iblis mempunyai pengetahuan yang baik dan yang jahat Sama seperti manusia Pada saat itu sudah memperoleh pengetahuan yang baik dan jahat Dan sumbernya dari mana Sama dari pohon pengetahuan Sebab Tuhan tidak pernah mengajarkan yang jahat Tetapi Tuhan menciptakan pohon itu Itulah sumbernya maksud saya Bukan Tuhan sumber kejahatan Tidak Maksud saya Tuhan lah sumber pohon itu Yang menciptakan Tuhan Tetapi Tuhan tidak pernah mengajarkan kejahatan Paham ya Jadi dari mana kita tahu pengetahuan Siblis yang tetang jahat Dari pohon itu Hanya itulah satu-satunya sumber Kalian boleh buka-buka Alkitab Sampai robek-robek Sampai lecek-lecek Sampai hurufnya lepas-lepas semua Tidakkan kalian temukan satu pun sumber kejahatan Selain daripada pohon pengetahuan Paham ya Kalian hanya mengetahui kejahatan itu Dari pohon pengetahuan Tidak ada sumber di luar itu lagi Maka si Iblis Dari mana pengetahuannya Dari situ Maka Iblis Hidup selama-lamanya kan Bahkan dinerakkan nanti Dijelaskan dia makanannya Sidi butana Kejadian 3-14 Dipenuhi Nah jangan sampai manusia Menyentuh pohon pengetahuan Kehidupan Maka dia akan abadi Dengan pengetahuan yang baik dan jahat Maka dia nanti Sepercis serupa dengan Tuhan Itulah sebabnya Kata si Iblis Ular itu kan cerdik Kalau kau makan Nanti matamu terbuka Kau seperti Tuhan Betul Tinggal selangkah lagi Dia menyentuh pohon pengetahuan Maka Adam dan Hawa menjadi Tuhan Selain Tuhan yang di surga itu Kenapa Dia serupa dan segambar dengan Tuhan Hanya saja Si Adam Kehilangan kemuliaan Serupa dan segambar dengan Tuhan Ketika dicabut tulang rusuknya Sehingga dia tidak sempurna lagi Sudah hilang satu Tidak sempurna Dan diciptakanlah perempuan dari dia Maka dia sudah melahirkan Tuhan tidak melahirkan Si Adam melahirkan Melahirkan anak Namanya Syawak Paham ya? Itulah pertama sekali Si Adam hilang kemuliaannya Tetapi andai kata itu Dibiarkan terus Maka Adam akan hidup Kekal selama-lamanya Di Firdaus Taman Eden Tidak ada yang mengganggu dia Si Hawa tidak mengganggu dia Kemuliaannya sama dengan Tuhan Serupa dan segambar Maka ketika dipirmankan Perempuan itu Dia kan tidak menyentuh Mana ada si Adam menyentuh itu Setelah diciptakan perempuan Itulah baru dia sentuh Lo kok bisa begitu Sesang debater Nah iliak urutan peristiwa Ketika Adam diciptakan Hawa belum ada Dia kan masih main-main di taman Bahkan memberi Nama hewan-hewan Jalan-jalan Sampai dia tidur Baru diciptakan wanita dari dia Kan bisa saja dia menyentuh Begitu dia melihat hewan-hewan Disentuhnya Tetapi karena dia serupa Dan segambar dengan Tuhan Maka dia tidak menyentuh itu Karena dia serupa Dan segambar dengan Tuhan Tetapi Begitu Tuhan melihat binatang Berpasang-pasangan Maka Tuhan Melihat Adam sendiri Maka Tuhan mengambil Apa yang terjadi sama binatang Diberikanlah kepada si Adam Itu ada di video saya Yang khusus member ya Perempuan ternyata Diambil dari hewan itulah Berpasangan Diciptakanlah dia Maka si Adam Kehilangan kemuliaan Tuhan Dicabut Tap Sehingga dia cacat Tidak punya tulang rusuk satu Tidak sempurna Seperti Tuhan Ketika diciptakan Adam Sempurna Serupa dan segambar dengan Tuhan Dicopot Cap Dilahirkan anak Tuhan tidak melahirkan anak Sebab itulah dikatakan Yang dicipta pertama laki-laki Itulah sebabnya Sampai sekarang laki-laki Tidak bisa munting Melahirkan anak Laki-laki-laki-laki-laki